Bandara Internasional Kuala Namu yang berada di Kabupaten Deli Serdang siap membuka rute internasional. Menurut rencana penerbangan rute internasional akan dimulai pada 14 Oktober mendatang. Pemerintah berencana membuka kembali penerbangan internasional di dua bandara dalam waktu dekat. Kedua bandara tersebut yakni Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali dan Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi mengonfirmasi bahwa pembukaan kedatangan internasional di Bandara Kuala Namu akan dimulai pada 14 Oktober 2021. Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pembukaan kembali kedatangan internasional tersebut sudah dipersiapkan secara matang. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahkan membentuk Satgas Khusus untuk menangani kedatangan orang dari luar negeri, baik itu pekerja migran, warga negara Indonesia, maupun warga negara asing. Dibuka tanggal 14, SOP kita sudah siapkan, kita pelajari kekurangan-kekurangan masa lalu, kita benahi saat ini. Ada 9 tempat yang menjadikan akumudasi para PMI, WNI, WNA, Protab, ISOP-nya sudah ada, yang diketuai oleh kasat gasnya adalah Buta Galung, Kolonel dan Rem Pantai Timur. Selain itu, Pemprov Sumut juga sudah menyiapkan lokasi isolasi untuk para pendatang dari luar negeri. Ada 8 tempat yang disiapkan, dengan total 1.800 tempat tidur, bagi mereka yang wajib menjalani karantina selama 8 hari.